Halo para sahabat sawit Indonesia dimanapun kalian berada Apa kabar untuk kalian semua, saya harap dalam keadaan sehat semua ya Oke sobat, di video kali ini saya akan membagikan tentang Bagaimana cara mengatasi pohon sawit yang tersambar petir ya Oke yang pertama kita kenali dulu kondisi pokok sawitnya ya Apakah sudah parah atau memang masih bisa untuk dipulihkan ataupun bisa disembuhkan Jadi kalau melihat pokok sawit yang seperti ini masih ada harapan untuk dipulih ya Akan tetapi tingkat stresnya atau pertumbuhannya agak sedikit lambat Karena pelepahnya ini adalah gosong Namun pelepah yang di bawah tidak terlalu gosong ya Masih hijau, dia hanya yang dipucuknya saja yang gosong Dan beberapa kasus juga ada yang mati dan ada juga yang pulih ya Dan ini masih ada harapan untuk pulih Caranya supaya agar pokok sawit ini tidak terlalu panjang stresnya Kita tabur urea 1 kg Fungsi urea disini adalah untuk mempercepat pertumbuhan pelepah-pelepah baru ya Supaya tidak terjadi lama stresnya Dan setelah itu selang 2 minggu kita tabur borat 50 gram Dan fungsi borat disini adalah memperbaiki sel-sel daun yang rusak Dimana daun yang akan tumbuh itu bisa menjadi keriput ya Tetapi ketika kita tabur borat dia akan segera pulih Untuk daun-daun yang baru tumbuh Dan ini adalah jalur petirnya itu ya Jadi ada juga pokok lain yang terkena petir tersebut Tetapi dia hanya ujungnya saja Dan ini satu-satunya pokok yang agak sedikit parah Namun ini bisa kemungkinan untuk sembuh karena tidak semuanya Lepah ini gosong ya Jadi dia hanya pucuknya saja Yang disambar petir Dan ini memang faktor lingkungan ya Jadi bukan karena faktor jamur ataupun bukan akana hama Ini adalah non-infectious Ini disebabkan oleh petir Dan biasanya petir ini juga menyambar binatang-binatang Yang ada di pohon sawit tersebut ya Biasanya ada kelabang ataupun kalajengking dan lain sebagainya Jadi itu yang disambar petir Sehingga pokok sawit ataupun pokok kayu yang lain juga Ikut gosong ya Semoga ini tidak terjadi di kebun para sobat semua ya Dan kalaupun ada kejadian seperti ini di kebun sobat Semoga bisa segera dipulihkan ya Oke mungkin hanya itu saja yang dapat saya bagikan Semoga ini bisa bermanfaat bagi para sobat semua Salam satu jiwa Salam plantel Indonesia